Terima kasih telah menonton! Gak suka gitu hei Ya gak bisa gitu dong Bi Kalo dia niat, dia harus mempersiapkan semuanya tuh sendiri Jangan-jangan nih ya Nanti dia mau ngelamar kerja, lamarannya minta dibikin sama Abi Udah deh, nih Bi Baju ini biar nanti Abi gak usah pake lagi ya Kasih aja buat dia Bi Gak tau kenapa ya Bi Kok kayaknya Umi tuh punya feeling negatif deh sama sepupu Abi itu Kalo bisa jangan-jangan sampe nama Abi tuh jadi jelek nantinya Abi selalu berlindung dari kejahatan jin dan manusia Ni tenang aja Yang penting Umi selalu mendokan Abi, yah Umi selalu doain Abi kok? Umi, ini baru tak awal Kedepannya nanti Doni bisa request yang macem-macem Jadi kita siap aja Bi Tapi Abi tau kan Gimana kelakuannya Doni Ya terus apa yang bikin Abi mempertimbangkan untuk bisa nerima Doni lagi Dari Dari Lebuka hati Abi yang paling dalam Seberapa besar kecewanya Abi sama dia Seberapa marahnya Abi sama dia Tapi Abi tetep Tetep berharap yang terbaik buat dia Dia bisa berubah dan bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik Ya udah nyampe deh kita Assalamualaikum Ya udah nyampe Tepatin sini genok sama Kalela Ih cantik banget sih pengonakan Jawa Katika, ini Patin kenapa gak dipakein jaket sih? Ternasuk angin loh Ya elah Tiba yang dapet aja pake jaket gak mungkin gak bakal masuk angin Ya Allah Eh Mami ada kan? Mami ada, tadi mau belanja ke pasar Tapi belum berangkat Tika Eh Tepatin Tentang kok Tentang kok Waduh Eh Tika lo sekarang pake motor lagi lo si Mahmud Iya Beh Soalnya mobilnya dipake sama yang Papi Biasalah bisnismen biar keliatan bonapit gimane gitu Jadi Tika ngalah dia pake motor Gak masalah Encer juga otak lo Ya iyalah otak Tika kan encer dari dulu masa sekarang doang Otak Tika tuh ya kaya sirup di bulan puasnya Kaya encer Tapi sekarang nih yang kagak encer nih gituan lo tuh Lo keberatan topi kali ya? Eh kok gitu sih? Abisnya begitu-begitu lo Pake motor kagak pake helm lo Gak beda Lain kali ntar nanti Tika pake helm Soalnya Tika pikir kan deket jadi gak usah pake helm Jangan lo liat deket sampai jauhnya ya helm sih pake-pake aja ya Ntar kalo udah jatuh lo Bawa cucu gue lagi nih si Patin cucu kesayangan Wah Ya ntar pake helm lain kali udah Wah sini dah Sini 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 Ternyata ya Apa yang lo omongin semuanya bener Iya Semenjak gue rajin yang namanya sholat tajut sampe sholat duha Masa Allah yang namanya rejeki yang papi tuh ya Lancar selancar lancarnya Kayak keran gitu ngeblong gitu Crrr gitu Banjir beneran deh Sama itu juga tuh yang satu lagi Lu kan bilang katanya kalo jadi istri jangan mencurigai suami ya Maka rejeki akan dilancarkan oleh Allah Bener itu sih Gue kagak curiga sama sekali sama yang papi Uh rejekinya ngalir deres Wah mantep ya cucu Iya kak Tika emang seperti itu kau sebagai istri Iya Tapi gue jadi bingung nih Kok ya rejeki gue sama yang papi tuh tiba-tiba lancar panjir gitu ya deres Kenapa ya Apa karena emang Allah lagi manjain kita semuanya gitu ya sekeluar geng Atau jangan-jangan Ntar kesonohnya bakal dapet musibah lagi bertubi-tubi Ya ampun gak juga kali kak Kak Tika kan selalu bayarin pak sama sodako kan Ya iyaaa Gue tuh ya bayarin pak sodako jakat segalanya semuanya Supaya bersih tuh hartanya Itu juga yang papi yang nyuruh Iya kak bagus kalo gitu Terutama kak Tika kita itu harus membahagiakan orang tua Wah jadi harus Masih orang tua juga ya Iya Nomor satu itu adalah orang tua Kak Tika harus membahagiakan orang tua Ada kata-kata mutiara yang sempatnya layak baca di Facebook kan Jangan perilakukan orang tuamu seperti pembantu Nanti rejekimu akan seperti rejeki pembantu Tapi perilakukanlah orang tuamu seperti raja Agar rejeki kamu menjadi seorang raja Oh gitu Tapi kok lu bisa-bisanya sih tau-tauan kayak begitu-begitu Kata-kata yang cakep kayak gitu kok lu tau dari mana Kan udah dibilang dari Facebook kan Nah makanya nih Hei Tika Lu kalo punya handphone Jangan buat ngegosip aja Jadiin tuh handphone yang bermanfaat Namanya doa orang tua perempuan tuh pasti makbul Soalnya apa ya Begitu lu lahir di dalam perut emak lu tuh Mami lu tuh masih adi sukma kesukian ya Makinya orang tua tuh diduluin Iya iya babe Ya ampun Ya ampun Iya iya Duh 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 Oh orang kenapa ya, gue juga pengen tuh mau tuh orang tuh jerak, kapok, menggodain anaknya, terus 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 Kayaknya gue kemarin nih mau ngajak lu nih ngasih peringatan kepada Kardun ya supaya dia kagak deketin pipir Lu kan apa-apa nih Dar ya, kalau Pak Dobong tuh keliatannya serius banget, pengen bawa masalah ini kerana hukum Kan kesian sama si Kardun, dia pasti salah Orang kasi kardun mah Mut, kagak bisa pake belas kasihan Mut, tuh orang diomongin sama kekerasan Mut, baru dia ngerti kapok tau gak Nah makanya gue mau ngajak lu, pande paling takut sama lu, lu gertak aja kalau perlu Boleh, 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 tapi gue kelarin dulu ya, nyucu si manis gue ini Mut Ya lu bersinar lu, bosok aja sampai tipis biar jadi odong-odong Bisa aja lu Mut, ya kan Pagi-pagi banget, Mama udah dateng ke rumah Assalamualaikum Walaikumsalam Pagi-pagi tau Waduh, nih dia nih, punya telepati, kita dateng, kopi dateng Siapa yang tahu lu bakal neteng Itu kopi buat siapa? Itu kopi buat gua sama badar, pas berdua Lah, gua minum apaan? Hahaha, itu ada air ember Mut, sengkak aja Udah lumping kali minum ember Loh, suka bercandain gue, giliran lu bercandain saya Mut Eh Mut, kalau itu kopi bukan buat lu, dari tadi udah gua seluput, gua seluput sekarang ya Jangan, jangan, jangan kita seluput Hahaha Eh, saudar, kita seluput tuh, lu dingin terkembung perut kita Santai-santai lu beri dulu Mut Wigilan ya Oh, gemut Eh, Guntelan Breng sekali lu ya Nampis sih, bang Ih Ada aja aja nih, bangun siang Dateng ke tengah semarin bini yang lagi masak begini nih, bang Ih Eh Lu kan musik tahu akan lu kerjain Gua kalau bangun tidur, lu kopi itu udah disiapin di beja Jangan perlu gua minta dulu baru lu bikinin Yailah, bang Emang Ayo coba ngurusin abang doang Ayo itu ngurusin tiga anak, bang Nyuci, ngurusin rumah Semua-semua air, bang Udah yang banyak ngomong lu Ribet gua denger humungan lu, mending merdu Suara lu udah kagak jelas artikulasinya Sambil lu, kalau ngomong lu Mu'idin tau gak Artikulasinya gak jelas Kayak kenaput motor yang mu'copot, tau gak Belbok-belbok Ih, si abang Ayo disamein sama Haji Mu'idin Abang tuh, yang sama kayak Haji Mu'idin Bisa cuma marah-marah lu Kagak ada berhentinya, bang Udah, gimana kan ngomong lu Udah, ujung-ujungnya gua terbalikin nih Sekarang cepet, lu bikinin kopi Iya bang, bentar, bentar nampak bang Nih, eh lagi masak tepe tanggung bang Tepet lo gosong atau mau makan tepe gosong Tempe lagi, tempe lagi Iya, enak-enaknya, tau gak Bidain kan bang Enak kan Iya, enak Tapi kalau tiap hari gua makan yang begini kan Lame-lame kuping gua gudek, tau gak Badan gua korengan Udah nih, jangan minyak ngomong dah Besok-besok lu, boleh inginkan ikan burame Iya, jajahnya mana bang Buset ya Kalau giraan duit aja, cepet lo Udah cepet bikinin kopi Udah gua terbalik-balikin dari dapur Iya, iya, jangan, apa bang? Oh no no bang, ada tabu bang Oh no bang, kapitunya lu kenapa bentar? Buset Gua lakiin lu Lakiin lu main juru-juru aja Eh, lu kakak ada sopan-sopannya lu juru-juru laki tau gak lu? Durhaka laki disuruh, tau gak? Tau lu masuk ngeraka tegian gondor, mau? Agak Ya bang, gitu aja Cuma si rumah, capek itu tapi yang dateng Tau lu cepet, kenapa di luar? Lu aja buka pintu sama Ya bang, gimana nih? Tepenya biarinnya kosong itu Loh, tukang, penyuri ketuk-ketuk lagi Tau lu bang, ketepak ketuk pintunya Sampai yang dateng, bang Iya, iya, iya Baah, gua, gua hancur lu Lagi tamu gua kakak ada orang kakin nih Iya, tunggu 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 Tungguan ini belum ngopi Udah lama perumil orang Karan gua Tungguan 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 Assalamualaikum Awee Awee Heh Eh Lalu Lalu ada Nih, ada apa nih? Jawab dulu salam gue Pan lu lagi mablu? Iya, iya, iya Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Pahaya Royang Budiman Nih, ngomong-ngomong ada apa nih? Tau-tau pemimpin kampung Duku Nyampe di rumah saya Mane, didampingi ampe ini lagi Alisi Badar Ada apa sih? Gue pengen serius ngomong sama lu Ah, gua tau nih Pasti Gaji gua sebagai aparatur negaramu udah naikin ya? Iya, iya Hehehe Eh Lu bisa nggak Dengerin kata Pahaya Royang Pengen ngomong serius? Serius? Bisa, bisa, bisa Bisa, bisa, bisa Aduh Gyalah banget ya manusia Purwadu nih Eh, gua belum masuk agak nih? Kita ngomong di dalem Boleh, boleh Tapi maaf nih Di dalem nggak ada kopinya Hehehe Bukan apa-apa sebab Gua aja sampe sekarang Belum ngopi kesian juga ya Hehehe Boleh, ayo, ayo, ayo Masuk, Pahaya Roy Masuk Hehehe Silahkan Duduk Duduk Gua kan yang punya rumah Kok disuruh dudukan yang punya tamu? Bagaimana sih? Eh, Dud Ini atasan lu Ini atasan lu RW Kampung Duku Kalau lu ngobrolnya berdiri Lu sama aja nggak sopan Kayaknya serius banget nih Ampe-ampe nih manusia purwa dibawa kesini sama si semut Duduk DUDUK Ya, 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 ya Ini lo duduk Ini tangguh yang galak lu doang nih, Dadar Uang... Ini ngapi jadi Kebalik-kebalik Buat duduk Lu diri tadi Buat diri Lu duduk Dimana sih dadar nih? Gua pengen ngelom mesin tangan gua, Dun. Siapa tau bakal noyor orang. Nih, Pak Rw yang mau dimana? Sebenernya ada api sih Pak Rw. Ngapin jadi kesininya bawa si dadar sih nih. Orangnya agak bersahabat banget kan dia. Nih, gua bawa surat perjandian buat ngingetin lo. Surat perjandian apaan nih? Ya lo baca. Gua yakin lo gak nyimpen tebusannya. Oh, ini sih surat perjanjian gua sama si Pengkor nih. Waktunya katanya gua disuruh minta cerai sama si Pidip. Gua tau deh. Bagus lah kalo lo ngerti. Disitu ada tanda tangan lo. Lo udah terima duit 25 juta. Disaksiin sama pengurus RW. Ingat gak ga lo? Iya, gua ingat. Waktu gua tanda tangan gua dikasih duit 25 juta. Tapi itu udah habis sekarang. Mungkin sekarang gua udah gak ingat sama perjanjian nih. Gua kagak ada duit nih. Eh, mau ada duit atau kagak ada duitnya. Ini perjanjian tertulis yang lu tekan sendiri. Lu ngerti hati. Ini sebenernya ada api sih nih. Agak ada hujan, agak ada angin. Tau-tau dateng-dateng bawa surat perjanjian yang begini, yang udah buluk, yang gak kepake. Ini ada api sih sebenernya. Eh, Gun. Lu udah berkali-kali melanggar surat perjanjian nih. Berarti lu bakal kena sanksi. Lu bakal dimasukin ke kantor polisi. He, soalnya gua mau apa ya dibawa ke kantor polilis, Bu? Oh, cik. Polisi. Eh, lu jangan belaga bodek lu. Gua kagak mau bercanda. Serius ini. Serius ini. Serius, serius. Serius gua udah ada. Serius, serius. Serius, serius. Tun. Pak Debong tuh udah pengen ngelaporin lu ke polisi. Karena lu masih aja gangguin si Pipit. Tapi berhubung gua kan. Kesian. Ame Bini dan anak-anak lu kalo lu di penjara. Jadi gua minta Pak Debong untuk tidak melaporkan lu ke polisi dulu. Nah, ini peringatan gua terakhir nih. Kalo lu masih melanggar juga teperjanjian, Gua sebagai ketua RW kampung huku lepas tangan. Kalo lu di laporkan ke polisi sama Pak Debong, ngerti kakak lu? Ngeriti kakak. Ngerti gua-ngerti gua po, iba darang ngerti. Bagus kalo lu ngerti. Hal lu ngerti apa? Jangan gua tanya lu ngerti apa ya? Iya itu, artinya gue udah gak boleh deket-deketin si Pipit lagi. Begitu kan? Ngerti kan? Bagus kalau lu ngerti Nah terus kenapa yang lu lakuin kemarin di warung mandamin? Lu merasa bersalah gak? Lu ngapain godain bibit laksimita depan suaminya Di depan orang banyak Coba andai kata itu kejadian lu godain bini gua dedew lah Gua remakan emak muka lu Siapa juga yang mau godain bini lu dadar Hei ini kan misalnya Merdi Hai Allah kami datang